Masukin ya Tuh betinanya Hai teman-teman semuanya Selamat pagi Dan selamat beraktifitas Dan masih tetap di channelnya Belajar grooming Ikan koki Bersama-sama ya Dan ini saya tutup Karena Kemarin itu Ada capung Berkeliaran disini Saya takut dia bertelur lagi ya Jadi saya tutup Ini saya Masih Nunggu hasilnya Akhirnya jadi gimana Oke hari ini ada info apa Kita pindah ke TKP ya Hai Masih tetap di channelnya Noni Bonceng Ceritanya kemarin Saya ada Misahin beberapa Pasang ikan Dan Ceritanya ya Tak Jadiin satu Biar mereka Kalau mau memijah Biar memijah ya Dan Ternyata Total ada Tiga Ember ya Ternyata yang Ceritanya setelah satu hari Saya satuin Pagi ini Ternyata dari Tiga ember ini Ada yang Bertelur Yang bertelur adalah Ini teman-teman Tri color ya Tuh Dan kali ini Pemijahnya Saya buat Sejenis Telurnya Kali ini juga Karena gak punya Tanaman air Cuma punya beberapa Biji aja Saya pakai plastik Gak tahu nanti Berhasil Lapangga Ini tuh Telurnya Teman-teman Tuh Telurnya Nempel di Plastik Nah Ini telurnya Tuh Telurnya Nah Ini telur Telurnya Si Koki Oranda Tri color Saya ya Apakah Nanti akan Berhasil Menetas Atau Gimana Tuh Nanti info Selanjutnya Ini saya Biarkan dulu Coba Triknya Mas bro Siapa Dulu Di Semutnya Keluar Banyak Teman-teman Semut Di video Sementara Saya biarkan dulu Saya jemur Beberapa Menit 5 menit Telurnya Nanti Baru Saya taruh Disini Ini air Bersih Yang udah Diendapkan Beberapa Hari Di Tong Saya Dan Saya kasih Methylen Blue Coba Gimana Nanti Hasilnya Dan Ini ikannya Udah Mulai Tidak Saling Kejar Mengejar Dan Saya Pindahin Aja Langsung Di kolam Ini Jantannya Kita Pindahin Aja Cara Megangnya Kayak Gini Teman-teman Dari Depan Dari Kepala Terus Ke Belakang Biar Ekornya Enggak Rusak Tuh Ya Sekarang Betinanya Karena Kalau Enggak Dipindahin Nanti Telurnya Dimakan Tuh Kita Pindahin Masukin Ya Tuh Betinanya Ini Airasinya Kita Pindah Pindah Aja Ya Kita Pindah Aja Karena Sambil Menunggu Mereka Menetas Ya Si telurnya Bentar Sementara Biarin Dulu Nanti Beberapa Jam Baru Saya Buang Airnya Terus Ganti Air Baru Gimana Hasilnya Nanti Oke Teman Teman Ini Tadi Airnya Sudah Tak Buang Dan Sekarang Telurnya Saya Jemur Ini Lumayan Ada Beberapa Butir Telur Dari Pemijahan Oranda Tricolor Jadi Pemijahannya Sejenis Kali Ini Harapannya Ada Secerca Harapan Dari Telur Telur Yang Dihasilkan Ini Saya Jemur Bentaran Kisaran 5 Menit Katanya Bisa Mengurangi Telur Bejamur Dan Gagal Menetas Katanya Mas Berusia Pak Lupa Saya Dan Yang Telur Nempel Di Plastik Ini Sudah Tak Tak Taruh Disini Di Ember Ini Nanti Nunggu Perkembangannya Setelah 2 hari 2 hari Nanti Kalau Pemijahannya Oke Pembuahannya Berhasil 2 harian Si telur Ini Bakal Menetas Pisarannya Seperti Itu Lunggu Aja Nanti Bakal Saya Infoin Buat Teman Teman Semuanya Pokoknya Panteng Selalu Panteng Selalu Pantengin Selalu Channel Saya Bakal Ada Apa Dan Belajar Bareng Sekedar Apa Namanya Grooming Sekedar Refreshing Buat Rawatan Ikan Kopi Untuk Kolam Terpal Alah Alah Noni Bonco Ini Kayak Gini View Kayak Gini Teman Teman Ini Saya Tunggu Gimana Hasilnya Adakah Hasil Dari Penjodohan Kali Ini Itu Mulai Kejar Mengejar Tapi Belum Tahu Juga Hasilnya Oke Terima kasih Oke Teman Teman Ini Hari Kedua Setelah Hari Sabtu Kemaren Si Tricolor Saya Memijah Ya Tanggal 29 Agustus 2020 Dan Sekarang Tanggal 31 Agustus 2020 Sebagian Ikan Saya Sudah Menetas Ya Tuh Ini Ada Di Bawah Di Ember Masih Halus Banget Ya Belum Kelihatan Ini Saya Airasi Kecil Aja Tuh Ini Sedikit Penampakan Telurnya Yang Belum Menetas Tapi Ada Titik Titik Hitam Tuh Ya Nah Ini Lumayan Dan Alhamdulillah Ya Di Agustus Di Akhir Agustus Ini Dapat Telur Dan Sebagian Sudah Menetas Yang Di Bawah Sudah Sudah Mulai Menetas Tapi Dia Masih Nempel Ini Telur Yang Nempel Di Plastik Ya Teman Teman Telur Yang Nempel Di Plastik Peluang Menetas Bagus Daripada Yang Disini Yang Di Ember Dan Aroma Aroma Nya Meskipun Ini Sudah Saya Ganti Terus Saya Kasih Methylen Blue Terus Sama Garam Ada Bau Amis Perlakuannya Padahal Sama Antara Air Ini Dan Air Ini Ternyata Ini Telurnya Banyak Yang Putih Putih Teman Teman Tuh Ya Nah Kemungkinan Ini Enggak Menetas Ada Ya Ini Karena Ada Aromanya Yang Enggak Enak Dan Tetap Saya Pantau Dulu Ya Dari Kejadian Kemaren Ketika Ikan Memijah Itu Tempat Penempelan Telur Berpengaruh Ya Ternyata Jadi Kemaren Ini Enggak Banyak Yang Enggak Menempel Ya Di Plastik Jadi Jatuh Di Dasar Banyak Yang Enggak Menetas Ini Karena Ada Aromanya Enggak Sedap Dan Telurnya Putih Putih Nah Kayak Gitu Kalau Yang Pakai Plastik Ini Peluang Menetas Lumayan Saya Bilang Lumayan Ya Dan Ini Masih Saya Pantau Dulu Dan Ini Kalau Siang Terpapar Sinar Dan Lumayan Panas Banget Jadi Apa Namanya Saya Tutupin Ember Meskipun Ada Telurnya Yang Putih Juga Ini Teman Teman Nah Ini Tapi Tetap Ditunggu Aja Dipantau Pokoknya Gimana Hasilnya Dan Nanti Rencananya Mau Tak Kasih Tanaman Air Beli Coba Nanti Ngecek Dulu Ada Tanaman Air Apa Untuk Si Burayak Biar Nggak Kepanasan Oke Saya Pantau Dulu Gimana Apa Namanya Perkembangan Burayak Tri Color Saya Nanti Tetap Saya Info Dan Pantengin Selalu Bakal Ada Apa Dan Tentunya Belajar Bareng Broming Ikan Kopi Dengan Saya Dan Ditunggu Komen Komen Nya Juga Dan Pokoknya Pantengin Selalu Oke Ini Ditutup Dulu Karena Udah Lumayan Panas Mataharinya Udah Muncul Oke Teman Teman Ini Adalah Hari Kedua Setelah Si Telur Menetas Ya Alhamdulillah Lumayan Yang Menetas Dan Masih Ada Sebagian Telur Yang Belum Menetas Juga Ini Harus Saya Tutup Ember Karena Kalau Siang Panas Banget Panas Banget Panas Banget Kan Kalau Malam Itu Dingin Banget Jadi Saya Tutup Solusi Dari Saya Kebetulan Belum Ada Taneman Air Baru Tak Pesenin Ini Nanti Rencananya Mau Tak Tutup Taneman Air Ini Burayak Ikan Koki Tricolor Saya Usia 2 hari Ini Masuk 2 hari Dan Kemarin Menetas Tanggal 3 1 Agustus Terus Ini Tanggal 1 September Ini Perkebangannya Saya Pantau Saya Update Lumayan Alhamdulillah Airasinya Kecil Aja Meskipun Tidak Banyak Nanti Kita Rawat Dan Nanti Mulai Makan Usia Masuk 4 Atau 5 Hari Kalau Baru Menetas Usia 1 2 3 Hari Tidak Usah Dikasih Makan Karena Mereka Sudah Bawa Telur Cadangan Makanan Cadangan Makanan Cadangan Yang Mereka Bawa Dari Menetas Jadi Tidak Dikasih Makan Tidak 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 Bingung Kalau Telur Ikan Koki Menetas Terus Bingung Dikasih Makan Tidak 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 Ini adalah versi telur yang nempel di plastik Dan Versi telur yang Jatuh di dasar ember Ternyata Zong Tidak Meneta Jadi hari ini Karena ini sudah hari ketiga Tidak ada tanda-tanda Yaudah Tidak Buang Dan ada aroma Tidak Enak Baunya Amis Terus airnya jadi Butek Jadi keruh Jadi saya buang Nah Kalau Kita masukin Telur Terus Ada Ada Apa namanya Tanda-tanda menetas Penampakan airnya itu jernih Kayak gini Teman-teman Tuh ya Nggak butek Dan nggak bau amis Tuh Nah Tungguin nanti Usia Apa namanya Usia Empat-lima hari Baru dikasih makan Ini sebagian Masih ada yang Yang nempel Yang nempel Di dasar Nempel di plastik Belum Belum Berenang secara Normal Ya Tuh Oke Pantau terus Nanti Gimana Perkembangannya Dan ini Kebetulan Pemijahannya Sejenis ya Teman-teman Jadi Bukan Pemijahan silang Lagi ya Karena Peluang Untuk Menetas Dan Pertumbuhannya Itu Kalau Pemijahan silang Susah banget Dan banyak Yang mati juga Coba Kalau yang Pemijahan Sejenis Ini Gimana Nanti Saya Infoin ya Ke teman-teman Pokoknya Belajar bareng Ini Hanya OBI Saja Tapi Dikasih Amanah Dari Si Koki Untuk Ngerawat Telur Mereka Dan Anakannya Mereka Oke Pantengin terus Dan ini Telur Yang Nggak Nggak Menetas Tuh Ya Warnanya Kayak Gini Teman-teman Ada Putih-putihnya Tuh Tuh Ada Putih-putihnya Oke Ya Segini Ini Nggak bisa Ngitung Saya Lumayan Pokoknya Oke Teman-teman Ini Perkembangan Burayak Usia Tiga hari Setelah Dia menetas Ya Di tanggal Tiga satu Agustus Dan ini Masuk tanggal Dua September 2020 Mereka Udah Mulai Berenang Tipis Berenang Pelan-pelan Ya Nah Nih ya Udah mulai Berenang Ini Burayak Tri color Saya Dan Plastiknya Hari ini Coba Saya Ambil Ya Karena Udah 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 Banyak Yang Menetas Dan Yang Nggak Menetas Itu Hanya Dikit Kok Hanya Sepuluh Persenan lah Ini Langsung Diangkat Aja Ini Versi-versi Saya Tips-tips Ala-ala Noni Ya Tuh Udah Nggak Ada Anakannya Nah Telurnya Cuma Dikit Dikit Aja Nih Yang Nggak Menetas Udah Berarti Tinggal Merawat Burayak Aja Besok Usia Empat Dari Boleh Dikasih Makan Tuh Mereka Udah Mulai Berenang Tipis Ya Besok Pakannya Apa Pantengin Terus Ya Bakal Ada Apa Dari Saya Tuh Ya Nih Nih Usia Tiga Hari Kayak Gini Udah Mulai Berenang Belajar Berenang Tuh Kalau Siang Saya Tutup Karena Panas Banget Dan Itu Putih Putih Ya Itu Adalah Kapur Kapur Endapan Kapur Dari Air Di Desa Saya Nah Ini Penampakannya Oke Besok Kita Coba Kasih Makan Ya Kalau Mereka Udah Berenang Berenang Oke Oke Teman Teman Ini Penampakan Burayak Tri Kalor Saya Usia Empat Dari Dan Kebetulan Udah Banyak Yang Berenang Tuh Ya Dan Ini Udah Bisa Dikasih Makan Versi Saya Dan Tuh Ya Udah Kelihatan Udah Menyebar Dan Udah Mulai Berenangnya Udah Bagus Ya Tuh Ya Meskipun Satu Dua Yang Masih Nempel Ada Yang Masih Nempel Di Dasar Itu Dan Kali Ini Saya Nyoba Nyoba Pakannya Untuk Burayak Beda Pakannya Ini Ya Tuh Set Nah Nyoba Produk Dari Interpet Liquify Number One Wah Nah Inilah Pokok ini Ya Bacanya Liquify Ini Tinggal Tetes Saja Sih Kata Sellernya Kemarin Beli Harga Ya Sekitar Rp80.000 Nanti Teman Teman Kalau Mau Beli Boleh Di All Shop Itu Banyak Penampakannya Bentar Penampakannya Kayak Gini Teman Teman Nah Versi Tetes Oke Kita Kasih Makan Bentar Saya Buka Ini Sudah Saya Buka Dan Saya Tetes Di Bagian Tengah Aja Tuh Bentar Nah Nah Tuh Kayak Gitu Satu Tetes Ya Buat Munculin Semacam Apa Ya Gak Tahu Ini Saya Pokoknya Ini Tinggal Ditetes Saja Ini Usia Empat Harian Dan Ya Ini Nyoba Versi Baru Nanti Kalau Dia Udah Rada Rada Apa Namanya Rada Udah Kelihatan Gedean Dikit Baru Nanti Mau Saya Kasih Apa Ya Artemia Instant Ya Tuh Ini Kita Ngetes Dulu Ya Oke Tetep Pantengin Nanti Usia Lima Hari Gimana Oke Teman Teman Ini Usia Burayak Tricolor Saya Masuk Usia Lima Hari Dan Mereka Udah Mulai Berenang Ke Atas Ya Tuh Cakep Nah Kalau Kemarin Dia Empat Hari Udah Saya Kasih Makan Dan Hari Ini Juga Saya Kasih Makan Masih Pakai Ini Ya Liquify Number One Nanti Tetes Saja Bentar Dikocok Dulu Nah Kasih Dua Tetes Udah Biar Dimakan Sebagian Sama Sebagian Biar Dimakan Biar Jadi Makan Buat Mereka Oke Tetap Dipantau Besok Masuk Usia 6 Hari Gimana Perkembangannya Kalau Sejauh Ini Mereka Masih Jumlahnya Oke Kalau Boleh Saya Bilang Jumlahnya Masih Tetap Kurang Lebihnya Karena Tidak Bisa Ngitung Ini Ada Berapa Oke Besok Masuk Usia 6 Hari Kita Pantau Oke Teman Teman Ini Buraya Tri Color Saya Udah Masuk Usia 6 Hari Dan Sebagian Ada Yang Mati Ya Teman Teman Tuh Ini Ada Yang Mati Beberapa Ekor Ya Tuh Ini Ada Yang Mati Tidak Diambilin Dan Mau Saya Kasih Daun Pisang Ya Jadi Tantau Terus Besok Masuk 7 Hari Gimana Perkembangan Burayak Nanti Yang Mati Tak Ambilin Oke 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 teman Ini Perkembangan Burayak Tricolor Saya Usia Masuk 7 Hari Dan Banyak Yang Mati Juga Jadi Ini Fase Kritis Burayak Ya Boleh Saya Bilang Seperti Itu Jadi Mulai Kemaren Usia 6 Hari Sebagian Udah Ada Yang Mati Dan Hari Ini Ada Yang Mati Lagi Jadi Nanti Tersisa Berapa Itu Yang Bakal Saya Rawat Dan Kemaren Udah Saya Kasih Daun Pisang Daun Pisang Kering Ini Nanti Bisa Munculin Semacam Bakteri Kayak Pakan Tetesnya Itu Kan Munculin Bakteri Mikro Organismel Bisa Buat Pakan Mereka Nanti Perkembangannya Seperti Apa Tetap Stay Terus Dan Makasih Buat Teman-teman Semuanya Yang Udah Setia Mantengin Vlog Saya Kali Ini Pantau Tipis Perkembangan Burayak Dari Momija Si Ibu Bapaknya Ini Sampai Usia 7 hari Ini Oke Video kali Ini Vlog Perjalanan Memantau Ikan Tricolor Saya Momija Sampai Punya Burayak Usia 7 hari Lumayan Lama Makasih Yang Udah Nonton Sampai Akhir Video Ini Dan Tunggu Video Selanjutnya Dari Saya Dan Tentunya Belajar Grooming Bareng Noni Bonce Dan Jangan Lupa Subscribe Terus Pantengin Dan Bakal Ada Info Apalagi Dari Saya Oke Makasih Dan Dan selamat menikmati